Atta Halilintar dan Aurel Heboh lihat USG wajah putrinya. Youtuber Atta Halilintar melakukan tugasnya sebagai seorang suami, penyanyi Aurel Hermansyah. Atta Halilintar mendampingi Aurel Hermansyah kontrol ke dokter kandungan. Dokter kandungan langsung melakukan USG perut Aurel Hermansyah. Dokter kandungan memastikan bahwa anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah berjenis kelamin perempuan. Selain itu, dokter juga bertanya rencana Aurel Hermansyah memiliki anak. Aurel Hermansyah mengaku ingin memiliki banyak anak dari Atta Halilintar. Penyanyi berusia 23 tahun itu juga berharap bisa melahirkan secara normal. Setelah itu, Aurel Hermansyah diperlihatkan kaki anak perempuannya. Melihat kaki anaknya menendang-nendang, Aurel Hermansyah heboh hingga menduga putrinya akan menjadi pemain bola. Dokter membeberkan kondisi dan berat janin yang ada di dalam perut Aurel Hermansyah. Atta Halilintar Sumringah mendengar perkataan dari dokter kandungan tersebut. Selanjutnya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diberi kesempatan melihat wajah anaknya. Pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memberikan kejutan ulang tahun pada bundanya, Asyanti. Keduanya berhasil membuat Asyanti menangis sesengguhkan saat melihat kehadirannya. Aurel dan Atta kompak mengunggah kebersamaan mereka saat merayakan ulang tahun istri Anang tersebut. Dalam unggahan tersebut terlihat keluarga Hermansyah berkumpul mengelilingi Asyanti yang memengang kue ulang tahun. Rupanya, Anang, Atta, Aurel dan Asril tengah merayakan ulang tahun Asyanti yang ke-37. Di kolom keterangan, Atta pun menuliskan ucapan dan doa untuk mertuanya tersebut. Happy birthday bundaku sayang, semoga Allah memberkahi terus dan kita sekeluarga semakin kompak, tulis Atta. Tak terlihat Atta dan Aurel hadir di apartemen tersebut. Namun, saat hendak berfoto bersama, Atta dan Aurel tiba-tiba masuk menyanyikan lagu ulang tahun untuk bundanya. Asyanti langsung menghambur memeluk putri sambungnya dengan berlinang air mata. Aurel sempat meledek sang bunda yang mengira anak dan menantunya tak akan hadir di acara tersebut. Sang bunda pun memeluk Atta kemudian berusaha menghapus air matanya. Unggahan itu kembali direpos oleh Aurel dengan diimbuhi tulisan singkat. Rupanya, Asyanti menangis karena terharu dengan kedatangan Aurel dan Atta. Ia mengira pasangan tersebut tak bisa menyempatkan waktu untuk hadir di acaranya. Pasalnya, malam sebelumnya, Atta dan Aurel sibuk menghadiri acara launching kosmetik dan bertemu kolega-koleganya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.